Prediksi starting line-up, head-to-head, prediksi skor dan kabar tim dalam lanjutan Liga Inggris 2022 di pekan ke-2. Manchester City akan menjamu Bournemouth, di Etihad Stadium pada Sabtu, tanggal 13 Agustus tahun 2022, pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan inilah informasi yang saya sajikan khusus untuk Anda. Dalam pertandingan perdananya di Premier League di pekan pertama, keduanya meraih catatan positif dan meraih poin penuh. Di mana The Citizen meraih kemenangan 0-2 saat bertandang ke markas West Ham. Kedua gol dicetak oleh Erling Haaland pada menit ke-36 dan 65. Hasil ini membawa The Citizens bertengger di posisi ke-4 pada kelas main Liga Inggris sementara. Di sisi lain, Bournemouth meraih kemenangan 2-0 saat menjamu Aston Villa. Gol cepat dari Jefferson Lerma dan Kiefermore pada menit ke-80 berhasil membuat skuad asuhan Scott Parker itu bertengger di posisi ke-2 kelas main Liga Inggris. Pada pekan ke-2 nanti, anak asuhan Pep Guardiola akan melaponi laga menghadapi Bournemouth di hadapan para citizens yang memadati Etihad Stadium. Di pertandingan perdananya di Liga Inggris, Erling Haaland berhasil menggungkam para pengkritiknya dan sekaligus menjawab kemampuan dirinya dengan mencatatkan 2 gol kemenangan bagi Manchester City. Dalam laga pekan ke-2 yang akan digelar di Etihad Stadium ini tampaknya akan berlangsung sengit. Haaland jelas tak ingin membuat The Citizens kecewa dan laga ini sekaligus menjadi pembuktiannya di hadapan para fans. Sementara itu, Scott Parker juga menjanjikan Bournemouth yang akan memberikan perlawanan dan akan melanjutkan tren posipitnya pada laga nanti. Berikut prediksi susunan pemain Manchester City vs Bournemouth, Manchester City diprediksi akan memakai formasi 4-3-3. Ederson Moraes, Joe Cancelo, John Seton, Ruben Dias, Kyle Walker, Ilkay Gundogan, Rodri, K, De Bruyne, Bernardo Silva, Erling Haaland, Grealis. Sedangkan Bournemouth diprediksi akan memakai formasi 4-2-3-1. Mark Travers, Jefferson Lerma, Chris Mepang, Lloyd Kelly, Adam Smith, Ben Pearson, Philip Gilling, Jordan Zemura, Marcus Tavernier, Dominic Solanke, Kiefermore. Berikut head-to-head Manchester City vs Bournemouth. Dari 5 pertemuan terakhirnya Manchester City jauh lebih unggul dengan memborong kemenangan di 5 pertemuan terakhirnya kedua tim. Berikut rincian 5 pertemuan terakhirnya kedua tim. Tanggal 25 September 2022 Manchester City 2 AFC Bournemouth 1. Tanggal 16 Juli 2020 Manchester City 2 AFC Bournemouth 1. Tanggal 25 Agustus tahun 2019 AFC Bournemouth 1 Manchester City 3. Tanggal 2 Maret tahun 2019 AFC Bournemouth 0 Manchester City 1. Tanggal 1 Desember tahun 2018 Manchester City 3 AFC Bournemouth 1. The Citizen pada musim ini akan menjadikan Erling Haaland unggung tombak The Citizen. Ketajaman yang dimiliki Haaland menjadi ancaman serius bagi lawan yang menghadapinya. Didatangkan dari Borussia Dortmund, Haaland diharapkan dapat tampil dengan performa terbaiknya seperti saat berseragam Dortmund R sebut. Terakhir kali, Haaland berhasil menorehkan 3 gol bagi kemenangan dalam beberapa laga terakhir bersama squad asuhan Pep Guardiola ini. Tampaknya, Mark Travers harus selalu siaga untuk mengantisipasi tendangan dari striker yang terkenal karena kekuatan tendangannya ini. Kiefer Moore Pemain yang didatangkan dari Cardiff City ini Kiefer Moore langsung tancap gas dengan mencatatkan 1 gol dalam pertandingan kontra Aston Villa kemarin. Pemain tim Naswell sini juga tercatat mampu mengobrak abrik lini pertahanan Aston Villa saat meraih kemangan pada laga pekan pertama Premier League minggu lalu. Dalam pertandingan nanti Manchester City diprediksi akan meraih kemenangan dengan skor 2-1. Demikianlah informasi yang saya sajikan kali ini. Terima kasih.